oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel hari spray oke teman teman kali ini saya akan coba membahas ya apa saja yang dibutuhkan dalam kita memulai usaha pengecetan ya jadi mungkin teman teman ingin membuka usaha pengecetan ya jadi modal awal itu apa saja sih kira kira alat yang dibutuhkan ya so bantau terus ya video ini dan kita akan lanjut ke alat yang pertama oke teman teman ini adalah kompresor ya jadi alat yang pertama itu kita butuh kompresor tentunya ya untuk repair cat ataupun ngecat ngecat apapun ya jadi ini kompresor merek honda sih mesinnya ini mesin honda gx berapa ya jadi ini aku ada dua sih teman teman ini satunya sama sih ya honda ini untuk rentang harga sih macem macem ya teman teman kalian bisa di cek sendirilah di marketplace itu untuk elektrik atau listrik juga bisa tapi tekanan anginnya mungkin agak kecil ya jadi mungkin ini biaya atau harga kompresor kisaran 2 jutaan lah ya mungkin dapat ya alat selanjutnya adalah sepet ya teman teman ini spray ya atau sepet spray gun ini merek meiji sih ya ini ff berapa ini f100 ya udah lama banget ini untuk harga untuk yang imitasi sih harganya sekitar 250 ya sampai 300 itu sudah dapet merek merek lain sih banyak sih untuk belajaran dulu sih cari aja yang harga 120 150 juga sudah dapet ya usahakan beli dua lah minimal ya teman teman jadi nanti untuk bagian pernis dan cet jadi biar dipisahkan ya jadi hasilnya biar lebih mantap oke oke kita lanjut ke alat selanjutnya alat selanjutnya adalah kapi ya atau kepi ya kalau kita sebut ya kepi sih ini ini gunanya untuk mengaduk bahan dempul ini teman teman biasanya jika kita mengecat bodi bodi yang baret ya untuk melakukan pendempulan ini adalah bahan ya sekaligus ya teman teman alat dan bahan ini dempul untuk satu kaleng ini besar ini harganya sih di lokasi aku 100 ribu sudah dapet sih ya dan ini kepi ini cukup murah sih mungkin di kisaran harga 25 ribu ya mungkin ya aku lama gak update sih harga ini ya tapi yang jelas ini terjangkau juga ini adalah kapi ya teman teman untuk mengaduk dan mengaplikasikan dempul pada bidang yang baret ya nantinya teman teman oke kita lanjut lagi bahan ataupun alat selanjutnya ya teman teman alat atau bahan selanjutnya adalah amplas ya ini amplas air ya tentunya ini kebetulan ada yang nomor 220 ya jadi untuk tekstur kasar ini ya tertulis pada angkanya ini ya teman teman jika angka ini semakin besar maka dia akan semakin halus teman teman ya jadi seperti ini nah ini nomor 1000 ini lebih halus daripada yang nomor 220 teman teman itu ada lagi yang lebih kasar itu nomor 80 teman teman jadi kalian harus punya beberapa nomor amplas ya diantaranya nomor 80 220 400 atau 500 ya kemudian amplas 1000 1200 jadi itu nanti ada tingkatan pengamplasannya ya jika dempulnya tebal ya dan keras itu biasanya itu menggunakan amplas awalnya itu yaitu amplas nomor 80 teman teman kemudian nanti dilanjutkan lagi ke amplas 220 mungkin next video lah kita bahas ya untuk pengaplikasian amplas sesuai nomornya ya nomor ini oke kita next selanjut bahan apa lagi ya oke teman teman tadi kan sudah alat ya alat-alat yang vital yang harus wajib kalian punya untuk melakukan pengecatan dan sekarang ada pada bahannya ya yaitu tentunya berbagai macam cat dan salah satunya epoxy ini kalian wajib punya sih wajib punya atau ada stok lah ya minimal epoxy sebelum melakukan tembak cat utama ya epoxy cair ini ini untuk cat-cet total biasanya aku atau kalau cuman nembel-nembel doang sih aku biasanya menggunakan ini sih 1k putih ini ya tuh ini bentuk pasta halus banget ini untuk menutup pori-pori dempul dan sambungan dempul ya jadi ini cukup berguna juga ini di marketplace banyak juga di lokasi aku harga sekitar berapa ya 35 mungkin atau 45 ribu ya sekitar sekitar itulah ya nah untuk bahan-bahan cat-cet ini sebenarnya sih aku ngambilnya enggak langsung beli ya teman-teman enggak langsung beli banyak seperti ini ini adalah cat-cet oplosan berbagai merek mobil jadi setiap ada mobil masuk perhitungan ongkosnya itu sudah aku masukkan dalam satu kaleng cat ini ya jadi misalkan saja kita mengecat bumper yang baret itu mungkin harga ongkosnya keseluruhan yaitu 450 ribu jadi sudah include aku berhitung dengan ini cat oplosan ini jadi ini aku beli di toko cat terdekatku ya khusus untuk oplosan mobil-mobil jadi nanti perhitungannya seperti itu untuk hal-hal seperti itu saya rasa nanti next video lah mungkin ya jadi ini adalah bahan-bahan cat sisa ya ini banyak banget aku juga ada disini nah itu ya oh ya sampai lupa ya itu ada bahan lagi yang sangat vital juga ini adalah solasi nah ini untuk menutup bagian-bagian yang tidak perlu di cat agar tidak mengenai semprotan cat ya ini solasi ada yang segini lebarnya dan ada yang untuk strip ini jadi gitu ya teman-teman next alat yaitu ini teman-teman arah dan bahan poles ya mesin poles ini bagi aku wajib juga tapi untuk ini tidak terlalu vital banget sih karena kita masih bisa mengompon atau memoles dengan menggunakan manual atau tangan menggunakan kain kainnya seperti kain fiber kain yang halus atau lembut atau lap kuning ini dan ini teman-teman kompon yang sering aku bikin videonya untuk menghilangkan barat halus ini satu kaleng 60 ribu sih kayaknya murah 1 kg ini nah itu ya teman-teman jadi itu saja ya teman-teman untuk awal-awal kita membuka usaha pengecetan ya entah itu pengecetan motor ya kan mau cat ganti warna motor ataupun mobil yang barat-barat sedikit oke teman-teman demikianlah alat dan bahan yang dibutuhkan jika kita ingin membuka usaha pengecetan itu baik pengecetan total maupun pengecetan hanya menembel yang barat semoga bermanfaat dan jika ada pertanyaan kalian bisa langsung komen di bawah ya teman-teman jangan lupa like dan subscribe dan share video oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih